Intro Pemirsa terima kasih IPN Masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan Pada bulan Oktober 2020 ekspor barang asal Kalimantan Selatan Mencapai 352,63 juta USD Atau naik sebesar 7,34% Dibanding nilai ekspor bulan September 2020 Yang mencapai 328,52 juta USD Sementara itu ekspor Kalimantan Selatan Jika dilihat menurut negara tujuan utama Nilai tertinggi pada bulan Oktober 2020 ini Adalah ekspor dengan tujuan ke Tiongkok, Jepang, India, Pakistan, dan Malaysia Pada bulan Oktober 2020 ekspor barang asal Kalimantan Selatan Mencapai 352,63 juta USD Atau naik sebesar 7,34% Dibanding nilai ekspor bulan September 2020 Yang mencapai 328,52 juta USD Ekspor terbesar Kalimantan Selatan bulan Oktober 2020 Berdasarkan kode Harmonized System HS2D Menurut kelompok barang disumbangkan oleh kelompok bahan bakar mineral Dengan nilai 258,6 juta USD Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,47% Dibanding ekspor bulan September 2020 Pada urutan kedua adalah kelompok lemak wanminyak hewan nabati Dan menyumbang ekspor dengan nilai 42,66 juta USD Dan mengalami kenaikan sebesar 7,15% Kemudian kelompok kayu, barang dari kayu dengan nilai ekspor 16,63 juta USD Dan turun sebesar 22,09% Demikian disampaikan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Edy Mahmud SSIMP Secara virtual jelang tengah hari Selasa 1 Desember 2020 Berdasarkan kontribusinya terhadap total ekspor bulan Oktober 2020 Kelompok bahan bakar mineral ujar Muhammad Edy Mahmud Memberikan kontribusi terbesar sebesar 73,35% Kemudian diikuti kelompok lemak wanminyak hewan nabati sebesar 12,10% Wan kelompok kayu, barang dari kayu dengan kontribusi sebesar 4,72% Berikutnya kelompok karet, wan barang dari karet dengan kontribusi sebesar 3,45% Wan kelompok perhiasan atau permata sebesar 2,96% Menurut Muhammad Edy Mahmud, peranan ekspor kelima kelompok barang ini pada bulan Oktober 2020 Mencapai 96,57% dari total ekspor mali pelabuhan muat di Kalimantan Selatan Sementara itu ekspor Kalimantan Selatan jika dilihat menurut negara tujuan utama Nilai tertinggi pada bulan Oktober 2020 ini adalah ekspor dengan tujuan ke Tiongkok, Jepang, India, Pakistan, Wan, Malaysia Dari kayu itu 4,72%, karet itu 3,49% dan perhiasan 2,96% Pangsa pasarnya terutama komoditi dari Kalimantan Selatan yang terbesar Di ekspor ke Tiongkok, Tiongkok itu sebesar 74,09% atau sekitar 21% Kemudian yang kedua ke Jepang, ke Jepang itu 12,66% atau sekitar 44,65 juta USD Ketiga ke India, ya ke India itu 12,57% Kemudian keempat ke Pakistan ya 9,84% Ke Malaysia 9,24% Jadi ini 5 besar pangsa pasar dari ekspor Kalimantan Selatan Yang pertama Tiongkok, Jepang, kemudian India, Pakistan dan Malaysia Muhammad Hadi Mahmud menegaskan Nilai ekspor kelima negara tujuan utama pada bulan Oktober 2020 Mencapai 230,38 juta USD Yang naik sebesar 9,49% Nilai ekspor Kalimantan Selatan kelima negara tujuan utama tersebut Memberikan kontribusi sebesar 65,33% Terhadap total ekspor Oktober 2020 Keempat ke Pakistan ya Keempat ke Pakistan ya